Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sebat semua, berjumpa lagi di channel Bang Puput Di video kali ini, saya akan membagikan cara menghasilkan uang dari internet dengan YouTube dan memanfaatkan cheat GPT untuk membantu pembuatan videonya Dan di sini, saya akan menjelaskan tahap demi tahap untuk teman-teman semua ketika kalian di sini ingin membuat sebuah konten dengan waktu yang sangat cepat Dan di dalam video ini, saya akan menjelaskan secara rinci dan juga singkat agar kalian memahaminya Tetapi, silakan kalian lihat videonya dari awal sampai dengan akhir karena saya akan membagikan bahan-bahannya kunci-kunci dari pembuatan sebuah konten Oke, di sini langsung saja kita ke caranya Yang pertama, tentunya di sini kita harus membuka website cheat GPT terlebih dahulu Silakan kalian tuliskan saja nanti di kolom pencarian browser kalian Nama website cheat GPT-nya adalah OpenAI Di website OpenAI ini, kalian bisa membuat narasi atau script video sesuai dengan keinginan kalian Tetapi, sebelum kalian membuat konten ataupun membuat channel YouTube ada beberapa hal yang harus kalian pikirkan Yang pertama, channel ataupun konten kalian tersebut ingin fokus membahas apa Apakah konten-konten yang akan kalian bagikan nanti akan membahas edukasi, keuangan, kuliner, tutorial, ataupun yang lain Yang kedua, konten kalian tersebut apakah menjadi konten yang berdurasi panjang ataukah konten short saja Dan yang ketiga, kalian harus tahu target dari konten kalian Contoh simpelnya saja Apakah konten-konten yang kalian bagikan tersebut ingin kalian targetkan di seluruh negara atau hanya Indonesia saja Jika kalian menargetkannya bisa dilihat di seluruh negara maka kalian bisa membuat narasi dari konten-konten kalian menggunakan bahasa Inggris Jika kalian sudah memahami tiga poin tersebut Maka langkah selanjutnya Silakan kalian tuliskan saja kata kunci dari narasi video yang akan kalian buat Contohnya, saya disini ingin membuat sebuah konten edukasi dalam bentuk konten short yang membahas tentang berdirinya Playstore Dan target saya adalah negara Indonesia saja Silakan kalian tuliskan saja nanti kata kunci dari video atau narasi yang ingin kalian buatkan dengan cheat GPT ini di bagian ini Dan langkah selanjutnya disini ketika kalian sudah mendapatkan narasi atau skrip video sesuai dengan keinginan kalian yang telah dibuat oleh cheat GPT ini Kemudian langkah selanjutnya disini Kalian juga harus mengetahui Apakah konten kalian ini memiliki suara yang menyampaikan narasi atau penjelasan dari video kalian atau penjelasan dari video kalian tersebut hanya berbentuk subtitle Contohnya saja Jika kalian disini ingin membuatkan suara orang yang menyampaikan isi dari video kalian tersebut ada dua cara yang bisa kalian gunakan Yang pertama kalian bisa menggunakan suara kalian untuk membacakan narasi atau skrip yang kalian buat Yang kedua kalian bisa menggunakan suara robot untuk membacakan dari narasi atau skrip yang telah kalian buat tadi Nama websitenya adalah eleventlabs.io Tetapi sebelum kalian masuk ke website eleventlabs.io nya silahkan kalian salinkan terlebih dahulu narasi yang telah kalian buat tadi Ini adalah tampilan dari website eleventlabs.io nya Dan untuk cara lebih lengkapnya lagi bagaimana melakukan pendaptaran atau pembuatan akun di website eleventlabs.io ini kalian bisa mengklik link video yang ada di kolom deskripsi Jika kalian ingin menggunakan website eleventlabs.io ini Website ini tidak cocok untuk membacakan narasi atau skrip video dalam bentuk bahasa Indonesia Tetapi jika video kalian memiliki narasi berbahasa Inggris Website ini sangat-sangat saya rekomendasikan Karena suara yang akan dihasilkan oleh website ini hampir sama persis dengan suara manusia Dan untuk penggunaan website ini juga sangat mudah Caranya kalian scrollkan ke bawah seperti ini Selanjutnya silahkan kalian salinkan di bagian ini atau kalian tempelkan narasi yang telah dibuat oleh CGPT nya Dan untuk mengatur karakter suara yang akan menyampaikan dari teks atau narasi kalian ini Kalian bisa memilihnya di bagian ini Untuk mengatur kecepatan dan kejelasan suara yang membacakan narasi atau skrip yang kalian buat tersebut Kalian bisa mengaturnya di bagian post setting Langkah selanjutnya Jika semua sudah kalian atur Disini kalian bisa mengklik di bagian generate Ketika proses generate nya selesai Kalian bisa mendengarkan hasilnya di bagian bawah ini Jika kalian merasa sudah cocok Kalian bisa mendownloadnya di bagian ini Dan secara otomatis pula akan tersimpan di memori perangkat kalian Dan jika kalian sudah melakukan tahapan yang saya berikan tadi Mulai dari pembuatan narasi Sampai dengan pembuatan suara Menggunakan website 11labs.io ini Maka bahan yang ketiga ini Adalah bahan yang akan kita gunakan Sebagai ilustrasi dari penyampaian video kita Yang biasa disebut orang dengan putet Nama websitenya adalah pexel.com Di website pexel.com ini Kalian bisa mendownload foto Ataupun video yang ingin kalian jadikan Sebagai bahan ilustrasi Dari konten-konten kalian Kalian bebas mendownloadnya Tanpa harus takut terkena hak cipta Dan untuk mencari foto Ataupun video yang akan kita jadikan Sebagai ilustrasi dari konten-konten kita Agar lebih mempermudah Untuk penyampaian isi videonya Kalian bisa menuliskan di bagian ini Tinggal kalian pilih aja nanti Seperti ini Kemudian tinggal kalian download Sesuai dengan ilustrasi Dari penjelasan narasi konten-konten kalian Jika kalian sudah melengkapi Tiga bahan tadi Untuk membuat konten-konten kalian Maka langkah selanjutnya disini Silahkan kalian buka Aplikasi editing video kalian Kalian boleh menggunakan Aplikasi editing video apapun Yang kalian pahami Tetapi Saya akan menggunakan website kanpa Untuk membantu saya membuat konten-konten Karena disini kita ingin membuat video Maka kalian bisa memilih Di bagian ini Selanjutnya Ketika kalian sudah masuk ke bagian video Seperti ini di website kanpa Ada pilihan Yang pertama Jika kalian ingin membuat kontennya Dalam bentuk short Kalian bisa memilih di bagian video seluler Tetapi Jika kalian disini ingin membuat konten Dalam bentuk durasi panjang Kalian bisa memilih di bagian video youtube Karena disini saya ingin membuat konten short Saya akan memilih di bagian video seluler Selanjutnya kalian akan melihat tampilan Atau desain kosong video seperti ini Dan untuk memasukkan bahan-bahannya Contohnya seperti Ilustrasi video yang akan kita gunakan Cara untuk memasukkannya Kalian bisa memilih di bagian unggahan Kemudian kalian pilih video Selanjutnya kalian pilih unggah file Selanjutnya tinggal kalian pilih aja Video ataupun foto yang akan kalian gunakan Sebagai ilustrasi atau footage Dari video kalian Langkah selanjutnya Tinggal kalian pilih-pilih aja Foto dan video ilustrasinya Untuk kalian masukkan ke desain kosong kalian ini Ketika kalian sudah memasukkan foto Ataupun video dari ilustrasinya Ke bagian desain kosong kalian ini Silahkan kalian masukkan teks Kedalam desain kalian ini Caranya Kalian klik di bagian teks Selanjutnya di bagian ini Kalian pilih aja tambahkan sedikit teks Dan disini tugas kalian Silahkan kalian salinkan aja Narasi atau skrip Yang telah kalian buat tadi Kemudian untuk membuat teks kalian ini Menjadi memiliki animasi Contohnya seperti teks kalian bergerak Caranya Kalian klik teksnya seperti ini Kemudian kalian pilih di bagian atas ini Bertuliskan animasikan Selanjutnya kalian pilih di bagian ini Animasi teks mana yang ingin Kalian buat ke dalam teks kalian Contohnya seperti ini Atau seperti ini Ataupun animasi teks yang lain Tinggal kalian pilih aja sesuai dengan keinginan kalian Langkah selanjutnya Untuk memasukkan suara Narasi kalian Yang telah kalian buat tadi Baik itu dari rekaman suara kalian sendiri Ataupun dari website 11labs.io nya Caranya juga sangat simpel Kalian klik aja di bagian unggahan Kemudian kalian pilih audio Selanjutnya kalian pilih unggah file Dan disini silahkan kalian cari aja File dari rekaman suara kalian Ataupun file musik yang ingin kalian tambahkan ke dalam video kalian Tetapi sebenarnya yang lebih mudah Untuk membuat konten-konten seperti ini Kalian bisa menggunakan aplikasi CapCut Karena ada fitur Yang bisa membuat teks secara otomatis Melalui suara Dan disini karena saya ingin membuat contoh hasil dari videonya Maka saya akan memotong video ini Langsung ke hasilnya saja Dan ini adalah contoh hasil dari video yang telah saya buat Langkah selanjutnya Tinggal kalian buat aja sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing Dan untuk mau download Hasil dari video yang telah kalian buat Dengan website kanpa.com ini Caranya kalian klik di bagian bagikan Kemudian kalian pilih unduh atau download Tinggal kalian pilih lagi di bagian unduh atau download Maka secara otomatis akan tersimpan di memori perangkat kalian Dan konten short yang kalian buat ini Bisa kalian bagikan ke berbagai macam platform Contohnya youtube short, tiktok, shopee video, snack video, dan platform lainnya Kemudian langkah selanjutnya disini Bagaimana sih cara simple untuk mencari judul Dan juga deskripsi dari video ataupun konten yang kita plot Tanpa harus memikirkannya Caranya silahkan kalian buka lagi chat GPT Selanjutnya silahkan kalian tuliskan di bawah ini Atau di kolom pencarian chat GPT-nya ini Kata kunci dari pembahasan video kalian Contohnya seperti ini Dan disini secara otomatis Chat GPT-nya akan memberikan saran judul kepada kalian Nanti tinggal kalian pilih aja Sesuai dengan keinginan kalian Judul mana yang ingin kalian gunakan di dalam konten-konten kalian Langkah selanjutnya untuk mencari Deskripsi dari video atau konten yang kalian bahas Menggunakan chat GPT ini juga sangat mudah Tinggal kalian tuliskan aja seperti ini Kemudian diikuti dengan judul dari pembahasan video kalian Maka secara otomatis Chat GPT-nya akan membuatkan deskripsi video Sesuai dengan judul dari pembahasan video kalian Langkah selanjutnya Tinggal kalian buat aja Sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing Semoga ide cara menghasilkan uang dari YouTube ini Dengan menggunakan chat GPT Dapat bermanfaat untuk teman-teman semua Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh